Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi allamani biulumi ulama ilmu wahidin wal muhaqikin Wa arsadhani la tariki mustaqim Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasalam Alladhi ja'a bisyariah wal tarikah wal hakikah wal ma'rifah Wa ala alihi wa sohbihi ajmain amma ba'du Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana inaka antal alimul hakim La khawla wa la kuwata illa billahil aliyyil aladhi Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Muhtarin Yaitu kitab sebagai pengingat orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia Termasuk kita bisa menjadi al-muhtarin Bisa menjadi orang yang tertipu ketika kita menjadikan dunia sebagai tujuan Pembahasan kitab Tanbihul Muhtarin sudah sampai pada bagian yang ke-18 Pada halaman 145 Yaitu membahas tentang ahlaknya para sufi sholihin Ya kaitannya Dengan menjaga diri Dari mengikuti Perbuatan-perbuatan yang Buruk Yang dilarang oleh syara Maka ngaji kitab Tanbihul Muhtarin ini penting Bagi para salik Supaya memahami bagaimana keteladanan para sufi terdahulu Melihat bab-berbab buku ini Menjadikan kita menjadi Seorang salik Yang tawadu Yang merasa dirinya Penuh dengan Kesalahan Penuh dengan Kekhilafan Sehingga Akan berusaha untuk terus memperbaiki diri Ini kalau kita ngaji Tanbihul Muhtarin Berbeda dengan orang yang ngaji Tasawuf Tanpa didasari dengan Kajian Tanbihul Muhtarin Itu kalau tidak Menyadari betul Potensi untuk Merasa suci itu tinggi Jadi orang ngaji Tasawuf Orang ngaji Tareka Terus tidak memahami Aspek nafsu yang ada di dalam dirinya Itu potensi untuk merasa Menjadi orang yang Merasa paling suci itu Sangat mudah sekali Padahal Merasa suci Itu pertanda Dia masih terpedaya dengan Ujuk Yaitu melihat ke dalam dirinya Jadi penting Ngaji Tasawuf itu yang Referensinya Komplik Oh menurut kitab ini Yang dibahas soal ini Oh kitab ini Membahas soal Ilmu hakikatnya Seperti durun nafis Itu membahas ilmu hakikatnya Tanpiul Muhtari Membahas keteladanan Orang-orang yang sudah Teruji kesalahannya Kita disuruh melihat Bagaimana ahlak mereka Kemudian Tafsir Al-Jailani Itu Sebagai Pondasi Dalam berargumentasi Tentang Tasawuf Tentang Tarekat Yang bersumber dari Ayat-ayat Al-Quran Jadi ngerti Ayatnya Yang membahas Terkait dengan Persoalan Tasawuf Begitu juga Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah Kemudian Ehya Ulumuddin Sampai Sampai Al-Futuhat Al-Magiyah Itu punya Porsi Punya bagian Masing-masing Maka Bahaya sekali Kalau ngaji Cuma satu kitab Misalnya Duru nafis Terus tidak Dibarengi Dengan Disiplin Ilmu yang lain Potensi Untuk Kearah Zindik Tinggi Karena Yang dibahas Itu persoalan Hakikat Tok Apalagi Kalau Ngajinya Tidak sampai Tuntas Kebelakang Kalau sampai Tuntas Ya Masih Diingatkan Oleh Mualifnya Tentang Pentingnya Menjaga Adab Ya Pentingnya Menjaga Keseimbangan Antara syariat Dan hakikat Ini Di pembahasan Akhir Masih Diurekan Tapi Kalau hanya Ngaji Bab-bab Hakikat Tok Potensi Untuk Menjadi Zindik Menjadi Orang Yang Merasa Suci Itu Tinggi Sekali Maka Ketika Kita Membaca Kitab Lain Kita Di Perlihatkan Bagaimana Kesalahan Para Sufi Terdahulu Yang Sudah Teruji Begitu Luar Biasa Ikhtiarnya Dalam Menapaki Tangga Tangga Menuju Allah Nah Disini Perlunya Penguatan Literasi Dalam Mengaji Ilmu Tasawuf Dan itu Termasuk Ahlak Para Sufi Yang Solihin Sufi Solihin Radiyah Semoga Meridai Siapa Allah Allah Anhum Kepada Mereka Tahdiruhum Bermula Tahdir Mereka Tahdir itu Apa Tahdir itu Maksudnya Ya Kalau bahasa Gampangnya itu Nakut-nakutin Atau Memberikan Sebuah Ancaman Bahaya Itu Tahdir Linasi Bagi Manusia Ayat Ba'uhum Supaya Mereka Mengikutinya Ayat Ba'uhum Mereka Mengikutinya Ala'af'alihim Atas Perbuatan Mereka Ar-rodi Ati Yang Buruk Nushan Sebagai Nasihat Lil'ibadi Bagi Hamba Fi Hayatihim Dalam Hidupnya Waba'da Mamatihim Dan Sesudah Matinya Jadi Maksudnya Mu'alif Membahas Tentang Orang-orang Yang Hidupnya Dulu Itu Mengikuti Hawa Napsunya Atau Perlakunya Itu Buruk Ya Sehingga Perlaku Buruk Ini Dikenang Oleh Masyarakat Dikenang Oleh Sejarah Nah Bagi Generasi Sekarang Itu Bisa Dijadikan Sebagai Peringatan Sikap Hati-hati Contoh Misalnya Di Al-Quran Diabadikan Kisah Korun Ini Sesungguhnya Sebagai Tahdir Kepada Umat Islam Jangan Sampai Meniru Korun Korun Itu Siapa Si Yaitu Orang Yang Diberi Kekayaan Oleh Allah Berlimpah Ruah Tapi Ditutup Hatinya Oleh Allah Sehingga Merasa Kesuksesan Kekayaannya Ini Ya Dianggap Sebagai Hasil Kerja Kerasnya Jadi Melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Kisah Korun Ini Ya Tetap Relevan Bagi Orang-orang Yang Ada Pada Zaman Sekarang Artinya Apa Oh Berarti Kita Ya Tidak Boleh Seperti Korun Terus Mengikuti Siapa Mengikuti Ya Orang-orang Soleh Yang Teruji Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Ya Itu Seorang Milyoner Pada Zamannya Sayyidah Khotijah Itu Seorang Milyoner Pada Zaman Itu Mereka Menjadikan Kekayaan Untuk Mendukung Perjuangan Nabi Muhammad Solem Di Zaman Sekarang Juga Sama Andai Ada Orang Diberikan Rizki Yang Melimpah Seperti Sayyidah Khotijah Atau Diberikan Derajat Pangkat Yang Tinggi Tapi Bisa Menggunakan Untuk Kepentingan Agama Maka Sikap Yang Demikian Ini Termasuk Sikap Mengikuti Orang-orang Soleh Terdahulu Supaya Dengan Penjelasan Soal Karakter Buruk Orang-orang Pada Masa Lalu Itu Supaya Generasi Sekarang Itu Tidak Mengikuti Mengikuti Di dalam Melakukan Dosa Bisa Babi Man Sebab Orang Adba Ahum Yang Mengikutinya Alatil Kasifati Arrodiah Atas Sifat-sifat Yang Terjelah Maksud Dari Makolah Ini Maksudnya Kalau Kita Mau Mencari Idola Carilah Idola Orang-orang Yang Mulia Di Sisi Allah Yang Soleh Di Sisi Allah Itu Akan Memiliki Efek Positif Kepada Kita Sehingga Kita Ada Semangat Untuk Mengikutinya Tapi Kalau Kita Salah Idola Contoh Mengikuti Artis Misalnya Dia Sebagai Pengagum Berat Terus Akhlak Tercelanya Itu Bisa Memiliki Efek Yang 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 Dianggap Sebagai Keteladanan Padahal Itu Perbuatan Fahsa Dan Mungkar Kalau Idolanya Artis Misalnya Dia Mengabekan Soal Perintah Allah Mengabekan Mengabekan Larangan Allah Kok ini Diidolakan Pasti Cepat Atau Lambat Akan Mengikuti Ini Yang dimaksud Oleh Um Alif Sebagai Tahdir Jangan Sampai Kita Mengidolakan Orang Yang Tidak Memiliki Kesalahan Di Sisi Om Subhanallah Kalau Kita Mengidolakan Artis Artis Yang Tadi Saya Sebutkan Siri Sirinya Kemudian Digandrungi Akhirnya Pasti Cepat Atau Lambat Akan Berdampak Pada Dirinya Ini Bahayanya Kalau Kita Mengidolakan Orang Orang Yang Mengabaikan Perintah Allah Dan Larangan Allah Alati Rubba Mataku Yang Terkadang Itu Terjadi Minhum Di antara Mereka Vigof Latin Dalam Keadaan Lalai Ausahwin Atau Lupa Jadi Bisa Jadi Banyak Orang Yang Mengidolakan Artis Atau Siapapun Atau Takoh Politik Atau Siapapun Kalau Kalau Ini Berbeda Berbeda Dengan Kita Mencintai Orang Yang Soleh Kita Akan Ditunjukkan Bagaimana Perjuangan Orang Orang Soleh Dalam Berproses Riyadhuh Riyadhuh Mujahatah Siang Malam Berusaha Keras Bagaimana Bisa Menjalankan Segala Perintah Allah Dan Menjauhi Larangannya Akhirnya Mencapilah Martabat Orang Yang Dicintai Oleh Allah Akhirnya Ada Aura Positif Oh Ya Paling Tidak Saya Sekian Persennya Harus Bisa Mengikuti Nah Disini Pentingnya Kita Mencari Idola Yang Bisa Membangkitkan Semangat Kita Dalam Ketakwaan Begitu Juga Dalam Mengidolakan Ulama Misalnya Yang Diidolakan Adalah Ulama Ulama Sufi Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Kemudian Syekh Ba'udin Anak Sabandi Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Muhyiddin Ibn Arobi Orang-orang Yang Istimewa Dengan Dasar Mahabbah Ini Itu Akan Memiliki Efek Positif Efek Positifnya Oh Dengar Kisahnya Seneng Dengar Ajaranya Seneng Dengar Ilmunya Seneng Ada Mahabbah Dulu Kemudian Setelah Ada Mahabbah Pelan-pelan Ilmunya Di Amalkan Kemudian Merasakan Dampaknya Dari Mengamalkan Ilmu Akhirnya Semakin Kesem-sem Kalau bahasa Jawa Semakin Ingin Rasa Ingin Tau Lebih Muncul Tentang Ajaran-ajaran Tokoh Yang Dikandrui Maka Mahabbah Tussolihin Ini penting Supaya Bisa Menumbuhkan Himah Kita Semangat Kita Untuk Mencari Ilmu Dan Bisa Mengemalkan Mengikuti Jejak Mereka Wakot Balagona Dan Sungguh Telah Sampai Kepada Kami An-Nas Sailah Bahwa Sesungguhnya Ini ada Kisah Tentang Banjir Bandang Kusifah Yang Dapat Menyingkap Apa Sail Banjir Bandang An-Kobrin Dari Kubur Ayamin Beberapa Hari Maksudnya Ada Sebuah Peristiwa Banjir Bandang Kemudian Dari Banjir Ini Bisa Mengangkat Lapisan Lapisan Tanah Sampai Akhirnya Terlihatlah Sebuah Kubur Yaitu Kuburnya Iskandar Dilkornain Iskandar Dilkornain Ternyata Kuburnya Dibuat Mindah Bindari Emas Tuluhu Bermula Panjangnya Asurotu Adroin Itu Sepuluh Diro Diro Itu Dari Sini Kesini Itu Satu Diro Berarti Sekitar Lima Puluh Kalau ini Lima Puluh Sentimeter Kalau ini Misalnya Sepuluh Berarti Panjangnya Itu Bisa Lima Meter Wariduhu Dan Bermula Lebarnya Khomsata Turuin Itu Lima Diro Berarti Dua Setengah Meter Ter Walahu Gitaun Dan Baginya Bagi Kubur Gitaun Ada Penutup Makhamun Yang Kokoh Tuluhu Panjangnya Wairduhu Dan Luasnya Kadhalika Seperti Itu Fakasyafu Maka Mereka Menyingkap Al-Gitaa Penutup Jadi Ini Ada Penutupnya Makam Terus Penutupnya Ini Dibuka Fa'idhan Maka Tiba-tiba Fildalikal Kubri Di dalam Kubur Itu Sahsun Ada Seseorang Naimun Yang Tidur Ala Saririn Atas Tempat Tidur Kawa Imuhu Dan Bermula Bahan Tempat Tidurnya Itu Mindah Bindari Emas Wah Dan Bermula Tempat Tidurnya Mugod Dibungkus Bilhariri Dengan Sutra Wafi Unu Kihidan Itu Di dalam Lehernya Lauhun Bermula Papan Min Zabardudin Dari Batun Jamrut Maktubun Ditulis Fihi Di dalamnya Bismi Wajibil Wujud Yaitu Dengan Nama Wajibil Wujud Yaitu Maksudnya Dengan Nama Allah Yang Disebut Dengan Dat Wajibil Wujud Wa Wailatul Ilah Dan Alasan Dari Kenapa Demikian Lama Kulluma Bermula Tiap Sesuatu Lahu Baginya Lahu Itu Baginya Ibtidaun Permulaan Segala Sesuatu Yang Memiliki Permulaan Lahu Itu Baginya Intihaun Yaitu Pengakhiran Segala Sesuatu Yang Diawali Dengan Permulaan Pasti Ada Pengakhiran Begitu Juga Kehidupan Dunia Ini Kita Hidup Di Dunia Ini Ada Awalnya Yaitu Sejak Kita Lahir Dan Juga Nanti Ada Akhirnya Yaitu Pada Saat Kita Kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kod Malak Turub Al Maskun Dan Sungguh Aku Telah Menguasai Aruf As Perempat Al Maskun Yang Ditinggal Minat Dunia Dari Dunia Al Fasanah Yaitu Seribu Tahun Wa Balagoh Dan Sampai Apa Apa Khoroji Upeti Kulayawmin Setiap Hari Zinata Kobri Yaitu Seberat Kuburku Hada Ini Dahaban Emas Nya Wassakhroh Dan Menundukkan Lih Kepadaku Asyamsu Apa Matahari Wal Komaru Dan Bulan Wal Aflahu Dan Bintang Bintang Wato'ani Dan Taat Kepadaku Apa Arrihu Angin Wal Ma'u Dan Api Wal Maru Dan Air Wal Naru Dan Api Wal Khadidu Dan Besi Ini Tentu Orang-orang Yang Memiliki Fasilitas Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Maksudnya Bulan Terus Matahari Dan Bintang Semua Tunduk Kepadanya Termasuk Angin Air Api Dan Besi Itu Pun Taat Ini Kalau Bukan Orang Yang Dicintai Oleh Allah Itu Tidak Mungkin Suma Suatu Kemudian Aku Nai Ilal Zawi Ke Atas Al Ulwi Yang Tinggi War Toroktu Dan Aku Meninggalkan Hadal Jasada Jasad Ini Bainakum Diantara Kamu Ya Talasa Ya Talasa Itu Lambat Laun Akan Mengalami Kepunahan Kerusakan Lihat Tabirah Supaya Mengambil Pelajaran Bi Dengan Jasad Man Siapa Orang Bakti Sesudahku Fala Makhluk Maka Tidak Ada Makhluk Ila Sayafna Kecuali Akan Rusak Akan Hancur Wal Bagih Dan Bermula Yang Yang Kekal Allahu Yaitu Allah Rabbul Alamin Yang Mengatur Alam Semesta Jadi Ini Kisah Tentang Iskandan Dilkor Nain Seorang Yang Dikenal Memiliki Kedudukan Ya Di dunia Dan juga Memiliki Kedudukan Di sisi Omoh Subhanahu Wa Ta'ala Secara Tampilan Fisik Ya Kuburannya Tadi Sudah Disebutkan Luar Biasa Ya Semua Dilapisi Oleh Mas Dan Sutra Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Iskander Dul Kornen Ini Seorang Penguasa Yang Memiliki Pengaruh Yang Besar Kalau Kita Lihat Yang Yang Sekarang Ini Bisa Kita Buktikan Itu Melihat Bagaimana Makamnya Fir'on Kalau Kita Pergi Ke Mesir Melihat Museum Di Mesir Kemudian Melihat Kuburan Kuburan Raja Raja Mesir Ini Juga Memiliki Keistimewaan Yang Tidak Seperti Manusia Pada Umumnya Kalau Pada Umumnya Itu Kan Ya Mati Ya Cukup Dikubur Tapi Kalau Raja Zaman Ver'on Itu Sudah Menyiapkan Tempat Untuk Kuburannya Ya Saya Pernah Lihat Itu Di Mesir Tempat Kuburannya Raja Raja Itu Masuk Kedalam Sebuah Gunung Batu Itu Yang Sudah Dilobangin Dan Itu Masuk Kedalam Cukup Jauh Terus Kiri Kanannya Itu Direlif Ya Itu Menurut Ceritanya Itu Tentang Biografi Perjalanan Sang Tokoh Ini Sampai Kedalam Ya Kurang Lebih Ada Ya 100 Atau 200 Meter Kedalam Baru Di Tengah Tengah Itu Ada Makamnya Dan Makamnya Itu Pun Juga Ya Dibungkus Dengan Peralatan Peralatan Yang Cukup Istimewa Termasuk Peralatan Yang Untuk Digunakan Mumi Pengawetan Di Museum Mesir Itu Ada Salah Dijelaskan Salah Satu Bahan Pengawetan Jasad Nafirkon Itu Barangnya Bahan Bagunya Itu Ada Merica Sama Barus Merica Dan Barus Ini Adanya Di Nusantara Artinya Pada Zaman Firon Itu Nusantara Belum Ada Indonesia Pada Zaman Itu Hasil Rempahnya Itu Sudah Sampai Ke Negeri Mesir Bersana Jadi Apa Yang Digambarkan Dalam Kitab Ini Kalau Kita Melihat Ilustrasi Istananya Firon Kuburnya Firon Itu Yang Memang Luar Biasa Hanya Saja Masih Kalah Dengan Iskandar Yang Semuanya Terbuat Dari Mas Dan Juga Dari Sutra Plus Ditambah Batu Jamrut Ini Istimewanya Nah Dari Aspek Lahir Nampak Ya Luar Biasa Seperti Itu Kemudian Dari Sisi Batinnya Karena Iskandar Dulkarnain Ini Adalah Orang Yang Dicintai Oleh Allah Ternyata Memiliki Keistimewaan Yang Luar Biasa Kalau Firon Secara Lahiriah Bangunan Kuburannya Istimewa Tapi Secara Ruhaniah Kan Firon Termasuk Yang Dikutuk Oleh Allah Diabadikan Di dalam Al-Quran Artinya Tidak Mendapatkan Martabat Di Sisi Allah Bahkan Termasuk Orang Yang Ingkar Terhadap Nabi Musa Dan Juga Ingkar Tidak Beriman Kepada Allah Nah Iskandar Zulkarek Ini Beda Raja Yang Istimewa Makamnya Kemudian Dari Sisi Ruhaninya Tadi Dijelaskan Memiliki Kestimewaan Yang Tidak Dimiliki Oleh Orang Umum Bisa Dibayangkan Kalau Beliau Menjelaskan Wasak Khoroli Samsu Wal Komar Wal Aflah Ini Artinya Bulan Matahari Dan Bintang Itu Ditundukkan Oleh Allah Kepadanya Ini Artinya Orang Yang Memiliki Posisi Yang Istimewa Di Sisi Allah Yang Yang Kedua Mampu Mengendalikan Angin Air Api Dan Besi Ini Kalau Bukan Orang Yang Dicintai Oleh Allah Tidak Mampu Sampai Memiliki Fasilitas Seperti Ini Nah Kemudian Beliau Menjelaskan Pada Saat Dia Mati Dia 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 Naik Ke Wilayah Aspek Ruhani Yaitu Ke Alam Barzah Kemudian Watorok Tuhadal Jasad Jasad Ditinggalkan Ya Ya Sebagaimana Tadi Dijelaskan Jasad Ini Supaya Liak Tabiro Bihiman Bihiman Bakti Supaya Generasi Generasi Sesudahku Itu Bisa Mengambil Pelajaran Ya Fala Makhluk Ilah Sayufna Dan Tidak Ada Makhluk Yang Tidak Akan Hancur Semua Akan Hancur Jadi Tidak Ada Yang Perlu Dibanggakan Wal Bagiri Allah Yang Kekal Hanya Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Ini Kisah Yang Disampaikan Oleh Mu'alif Ini Memberikan Gambaran Kepada Kita Istilahnya Kamu Pilih Yang Mana Ada Orang Hibat Seperti Korun Fir'on Tapi Dia Dilaknat Oleh Allah Dia Termasuk Orang Yang Dimurkai Oleh Allah Tapi Anda Orang Yang Memiliki Kedudukan Duniawi Dan Kedudukan Uhrawi Yaitu Yaitu Iskandar Zulkornay Jadi Artinya Kisah Ini Bisa Menginspirasi Kita Oh Ya Saya Harus Bisa Seperti Seandainya Diberikan Amanah Kekuasaan Amanah Jabatan Ya Dia Bisa Meneladani Yaitu Iskandar Zulkornay Fafidalika Pada Kisah Tersebut Tahdirun Yaitu Sebagai Tahdir Istilahnya Tahdir Itu Untuk Pengingat Atau Teguran Keras Hadal Mulka Pada Para Pemimpin Linasi Bagi Manusia Yaitu Man Ayad Ba'uhu Yaitu Orang-orang Yang Mengikutinya Filagof Lati Di Dalam Kelalaian Jadi Kalau ada Raja Yang Hidupnya Itu Penuh Kedoliman Penuh Genggoflahan Ya Jangan Diikuti Anil Mauti Dari Mati Istiqolan Karena Mereka Sibuk Bit Dunia Dengan Urusan Dunia Jadi Penting Kita Punya Figur Tokoh Yang Kita Idolakan Itu Penting Tapi Jangan Sampai Salah Milih Figur Figurnya Ternyata Dia Penguasa Yang Koruptor Yang Macem-macem Mau Nggak Mau Ini Ada Efek Negatif Tokoh Saya Begini Saya Kok Belum Begini Disini Sebagai Tahdir Yaitu Supaya Kita Hati-hati Tidak Mengikuti Dari Jejak Mereka Yang Tidak Baik Wakan Ada Siapa Wahab Munab Radiyahu Anhu Yakulu Berkata Siapa Wahab Munab Dah Wala Masuk Siapa Dawud Dawud Alaihissalam Jadi Dawud Ini Yang Pertama Kali Bikin Masjid Di Palestina Itu Nabi Dawud Yang Sekarang Jadi Rebutan Itu Itu Ya Pertama Kali Itu Dawud Dawud Masuk Goron Sebuah Goa Min Giron Dari Giron Min Giron Betul Maktis Dari Giron Betul Maktis Jadi Nabi Dawud Itu Memang Tokoh Atau Nabi Yang Meletakkan Atau Yang Membuat Tempat Ibadah Di Betul Maktis Sana Faidafihi Maka Ada Di Dalamnya Sarirun Tempat Tidur Alehi Di Atasnya Rojulun Bermulaki Laki Mayitun Yang Mati Jadi Di Dalam Gua Itu Ada Tempat Tidur Kemudian Disitu Ada Seorang Laki Laki Yang Mati Wa Indah Rojuhi Dan Di Atas Kepalanya Lauhun Yaitu Ada Tulisan Ada Papan Maktupun Yang Ditulis Fi Di Dalamnya Ana Fulan Mul Mul Yaitu Ana Itu Fulan Saya Ini Raja Raja Misalnya Sekian 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 Misalnya Malak Tu Dunia Aku Menguasai Aku Memimpin Dunia Dunia Alfa Amin Seribu Tahun Jadi Dia Menulis Di Di Makam Itu Aku Adalah Seorang Puasa Yang Pernah Memimpin Seribu Tahun Wata Zawastu Dan Aku Menikah Alfa Bikrin Seribu Perawan Yang Namanya Raja Wabana Itu Dan Aku Bangun Alfa Madinatin Seribu Kota Wah Zamtu Dan Aku Mengalahkan Alfa Jaisin Seribu Pasukan Wah Zah Dan Bermula Ini Misro'i Yaitu Tempat Ya Tempat Istilahnya Tempat Kematian Ku Fakta Biru Maka Ambillah Pelajaran Ya Ahlat Dunia Wahai Ahli Dunia Jadi Maksudnya Ada Kisah Tadi Tujuannya Supaya Bisa Menjadi Iktibar Orang-orang Yang Masih Hidup Bayangkan Dia Memimpin Seribu Tahun Nikahin Seribu Perawan Bangun Seribu Kota Mengalahkan Seribu Pasukan Dan Ternyata Dia Menjadi Rojulun Mayitun Menjadi Seonggok Jasad Yang Mati Artinya Tidak Akan Memiliki Arti Apa Apa Kalau Tidak Meninggalkan Jejak Yang Baik Fakta Biru Ya Ahlat Dunia Maka Ambillah Pelajaran Wahai Ahli Dunia Orang-orang Yang Orientasinya Mencintai Dunia Bahwa Kekuasaan Tidak Kekal Kenikmatan Dunia Tidak Kekal Semua Akan Sirna Semua Akan Hancur Maka Tidak Ada Yang Kekal Kecuali Hanya Di Sisi Om Subhanahu Wata Ala Ini Pelajaran Penting Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Mualif Dalam Kitab Ini